oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam teman-teman selamat datang di submaxi channel dengan saya subhan baik teman-teman terima kasih yang sudah klik video ini sudah menonton video ini pada kesempatan kali ini saya mau ngevlog biasa sih mau berangkat kerja ke kantor ini kebetulan jam 7 lebih 18 jadi ya masuknya jam 8 jadi 45 menit sebelumnya saya sudah harus berangkat memang untuk jarak perjalanannya itu sekitar berapa ya deket sih teman-teman hitungannya cuma 15 kilo jadi gak terlalu jauh cuman di perjalanan kali ini gak cuman ngevlog aja jadi harus ada informasi yang saya berikan ya yaitu kenapa saya memilih bahan bakar shell untuk motor saya ini yaitu all new NMAX tahun 2020 sebelumnya bagi teman-teman yang baru berkunjung di youtube channel submaxi channel saya sarankan teman-teman untuk berkunjung dulu lihat dulu video-video sebelum saya membuat video ini video-video lain di youtube channel ini karena siapa tau dari video-video yang telah saya upload tetap saya terbitkan itu ada informasi-informasi yang menarik informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman bagi teman-teman yang juga suka terkaiti truto-tuto perjalanan terus juga review khususnya motor vlog, car vlog gitu ya silahkan bisa tinggalkan like tinggalkan komen dan juga silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya atau informasi-informasi terbaru dari youtube channel submaxi channel yang sudah subscribe keren oke kebetulan ini bensin saya habis ini udah tinggal dikit banget sih ini rangenya sudah 36,5 km dari barnya itu kedip-kedip ya jadi bar bensin itu kan bisa kedip-kedip-kedip ya di NMAX ya jadi kedip-kedipnya itu sudah sejauh 36,4 km sehingga harus segera diisikan bensin disini saya menggunakan shell sebagai bahan bakar utama untuk motor NMAX ini saya gak di endorse ya teman-teman cuman nanti akan saya jelaskan sedikit kenapa saya memilih NMAX tentunya karena saya sudah sudah pernah menggunakan produk dari Pertamina juga dengan BP jadi saya sedikit bisa membagikan pengalaman saya di depan sini ini ada pump bensin kalau tidak salah sih ya ini ada pump bensin jadi kita mau beli bensin dulu teman-teman jam 7 lebih 21 beli bensinnya gak lama-lama sih sebenarnya karena saya juga menghindari macet kalau di shell kan jarang ini ya kok macet sih jarang antri kalau di shell itu jarang antri teman-teman kalau di Pertamina kebanyakan antri oke kita beli bensin dulu teman-teman super easy full mas super easy full full oh iya boleh berarti harganya harga super gitu mas oh iya ya ada non tunai non tunai cruise ya terima kasih ada pake ovo mas ya Chris ya 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 oke kita lanjut videonya temen-temen eh jadi ini barusan kita beli bensin kebetulan di pombensin shell untuk cabang mana ini ya kedung coek ya Surabaya itu ternyata ada promo promonya itu adalah jika jika membeli V power harganya itu di atas Rp40.000 itu nanti bisa mendapatkan ehm bisa mendapatkan V power rasa super jadi nanti kita misalkan Rp40.000 berarti sekitar di atas 3 liter ya kalau V power ya sekitar di atas 3 liter itu nanti bisa mendapatkan promo promonya yaitu kita mengisi V power tapi harganya dah harga super promonya tadi katanya berlaku cuma di unit kedung coek Surabaya sama depannya Delta Plaza jadi jalan pemuda ya teman-teman jalan pemuda Surabaya ya menurut saya lumayan sih dapet V power ya karena saya berharapnya apa saya cuman apa pengen mengisi ini pengen mengisi super karena memang biasanya saya juga super tapi katanya untuk bulan ini khusus bulan ini katanya dapet V power jadi lumayan lah ya oke saya lanjutkan perjalanannya oh ya tadi tuh tadi tuh bapaknya ada yang ini ada yang komplain katanya gak kena potongan ya mungkin masnya yang kurang menjelaskan ya pokoknya harusnya simpelnya itu di atas Rp40.000 pembelian di atas Rp40.000 untuk V power itu nanti jika kita dapatnya ternyata Rp50.000 nanti V powernya itu nanti dipotong harganya jadi harga super jadi Rp47.60 di convert gitu temen-temen tadi katanya bapaknya kayaknya gak ngerti jadi asal beli aja asal di iain karena potongan kan oke saya lanjutkan perjalanan saya plus penjelasan saya kenapa saya memilih Shell ya alasan pertama eh saya jelaskan dulu dulu saya menggunakan Pertamax temen-temen ketika pertama kali saya mendapatkan Allnew NMAX ini saya langsung pakai Pertamax dari awal saya kurang tahu Untuk pemilik sebelumnya itu Jadi saya beli bekas teman-teman Untuk pemilik sebelumnya apakah diisi Pertalite Atau isi Pertamax Tapi kalau melihat dari Kesehatan mesin Sepertinya menurut mekanik yang Waktu itu saya datangi Itu katanya sepertinya menggunakan Bensin yang sebarangan Dalam hal ini mungkin dalam Kalau NMAX berarti Menggunakan Pertalite Seperti itu teman-teman Bukan berarti Pertalite jelek cuman Pertalite memang tidak cocok teman-teman Untuk dipakai di all new NMAX Mungkin di NMAX yang sebelumnya Yang sebelum facelift Yang sebelum all new itu Mungkin cocok Tapi kalau Apa namanya Yang all new ini Memang kurang teman-teman Menurut saya memang kurang Sehingga Memang apa ya Memang akhirnya membuat Mesin itu performanya sedikit menurun teman-teman Oke saya lanjutkan penjelasannya teman-teman Untuk Pertalite ya Jadi memang Apa mas Bensin yang cocok digunakan Untuk NMAX Atau untuk motor-motor kita Itu sebenarnya sudah ada teman-teman Tabelnya itu disediakan oleh Pertamina Saya lupa Tapi Nanti akan saya hadirkan Atau saya tampilkan Tabelnya Jadi Bensin Itu kan ada RON nya ya teman-teman Ada aktannya Ada yang 90 92 95 98 Begitu ya Untuk yang Bensin Nah itu sendiri Memang punya maksud tersendiri Nggak hanya angka gitu aja Nah itu disesuaikan dengan motor kita Apa yang disesuaikan dari motor kita Kita harus melihat Kompresi dari motor kita teman-teman Nah cara melihat kompresi dari motor kita itu bagaimana Ya tinggal lihat aja Searching aja teman-teman Di Google Itu Guampang banget Itu apa Itu pasti ada Misalkan Kompresi motor kita misalkan di depan ini Genio Kompresi motor Genio Gitu Nanti akan keluar Oh Angka ini berbanding angka ini Misalkan 10 banding 1 Nah Jika dilihat dari tabel Yang disediakan Pertamina Untuk Kompresi motor 10 banding 1 Itu memang paling Bisa cocok Digunakan Bensin Pertalite Ya Lalu Untuk Kompresi motor misalkan Aerox Atau PCX Atau NMAX Gitu ya Yang Yang Kompresinya 11,6 Banding 1 Maka Yang cocok Bukan Pertalite Karena Pertalite itu Cocoknya 10 Teman-teman Karena kalau 11,6 Banding 1 Itu berarti yang cocok adalah Di atasnya Pertalite Dalam hal ini Yang Oktan 92 95 Atau 98 Kurang lebih Seperti itu teman-teman Jadi Untuk Untuk Pertalite Yang Oktannya Atau Rondnya Itu 90 Memang cocoknya Untuk motor Yang Memang Kompresinya Itu 9 Sampai 10 Banding 1 Jadi 9 Banding 1 Atau 10 Banding 1 Sementara Untuk Di atasnya Di atasnya Pertalite Di atasnya Rond 90 Ibaratnya Itu cocoknya Untuk motor Motor Yang berkompresi 10 Sampai 11 Banding 1 Kurang lebih Seperti itu Kalau kita Jelaskan Rond 90 Itu apa Rond 90 Itu Pertalite Lalu Untuk Rond 92 Itu adalah Pertamax 92 Nah Lalu Untuk 95 Untuk 95 Itu Ada Shell Super Nah Shell Super Itu Oktannya 95 Oktannya 95 Dan Nanti Katanya Tahun Depan Itu Bakal Ada Pertamax Plus Yang Akan Menggantikan Pertalite Yang Mana Pertamax Plus Ini Oktannya Atau Rondnya Itu 95 Teman Teman Katanya Pertamax Green Namanya Lalu Untuk 98 Untuk Rond 98 Atau Oktan 98 Itu Adalah Pertamax Turbo Pertamax Turbo Atau Kalau dari Shell Itu Adalah Shell V-Power Kurang lebih Seperti itu Jadi Tadi Kita Ngisi Shell V-Power Yang Rondnya Atau Oktannya 98 Teman Teman Tapi Kita Dapat Harga Yang Rondnya 95 Yang Shell Super Seperti Itu Nah Bagi Saya Sendiri Teman Teman Pengguna Bensin Shell Itu Benar Benar Jadi Saya Sudah Pake Shell Ini Pas Satu Tahun Satu Tahun Ini Jadi Bulan Oktober Tahun Lalu Sekarang Sudah Ketemu Bulan September Jadi Sudah Satu Tahun Dan Itu Saya Bisa Dibilang Sangat Memuaskan Teman Teman Sangat Memuaskan Sangat Memuaskan Ini Shell Karena Terakhir Saya Apa Ya Cek Mesin Atau Mungkin Bersih 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 Mesin Itu Bulan Desember Dan Sampai Sekarang Ini Tidak Ada Kendala Berarti Cuman Ganti Rem Ibaratnya Eksternal Bukan Mesin Cuman Rem Terus Ganti Oli Saya Harus Rutin Intinya Kalau Perawatan Kalau Misalkan Kita Tidak Benar Tidak Tau Motor Tidak Tau Mesin Pokoknya Ganti Oli Ganti Oli Setiap Berapa Kilometer Atau Setiap Berapa Bulan Sekalian Itu Aja Pokoknya Kalau Perawatan Mesin Itu Gampang Tinggal Itu Aja Teman Selanjutnya Saya Harus Jelaskan Apalagi Irit Saya Pernah Mencoba Shell Super Saya Pernah Mencoba Pertamax Teman Teman Dan Itu Untuk Dalam Kota Itu Saya Bisa Dapat Sekitar 38 Kilometer Per Liter 38 Kilometer Per Liter Itu Lumayan 38 Kilometer Per Liter Lalu Untuk Perjalanan Luar Kota Perjalanan Luar Kota Dari Surabaya Kemalang Waktu Itu Saya Bisa Dapat Sekitar 40 Kilometer Per Liter Setelah Isi Full Dari All New NMAX Setelah Isi Full Kita Bisa Dapat 40 Kilometer Per Liter Nah Waktu Setelah Itu Saya Menggunakan Bensin Shell Super Saya Pergunakan Waktu Itu Adalah Ke Surabaya Malang Dari Surabaya Kemalang Itu Mendapatkan 42 Kilometer Per Liter Saya Dapatnya Untuk Shell Super Lalu Untuk Perjalanan Dalam Kotanya Saya Bisa Dapat 41 Kilometer Per Liter Memang Lebih Irit Cuma Tidak Terlalu Signifikan Perbedaannya Antara Pertamax Ke Shell Super Memang Kompresinya Lebih cocoknya Memang Ke Run 92 Atau 95 Jadi Memang Mesin Saya Ini Juga Halus Kalau Bisa Dibilang Dibandingkan Motor Motor Yang Punya Orang Lain Ya Cenderung Halus Saya Karena Saya Lumayan Merawat Lumayan Concern Sama Motor Saya Sediri Lebih Seperti Itu Lalu Nah Ini Kan Baru Saya Mendapatkan V-Power Nah Ini Baru Saja Saya Reset Untuk Trip B Saya Untuk Saya Hitung Ke Keiritan Dari Shell V-Power Nanti Kalau Sudah Ada Maka Berapa Tes Berapa Banyak Kilometer Per liter Untuk Shell V-Power Nanti Akan Saya Ketikan Di Bawah Ini Nah Ini Adalah Hasil Penggunaan V-Power Ya Karena Reset Jadi Nanti Ketika Sudah Saya Isi Bensin Lagi Nanti Trip B Saya Akan Menampilkan Hasilnya Nanti Akan Saya Tampilkan Di Video Kurang Lebih Seperti Itu Teman Karena Ini Sudah Sudah Mulai Mendekati Kantor Saya Jadi Saya Mungkin Akhir Videonya Kurang Lebih Seperti Itulah Impresi Saya Bukan Impresi Penjelasan Saya Terkait Kenapa Saya Menggunakan Pomp Bensin Menggunakan Bensin Dari Produknya Shell Entah Itu Super Ataupun V-Power Karena Memang Saya Merasa Sampai Sejauh Ini Impresi Saya Terhadap Pomp Bensin Dengan Logo Kerang Tersebut Memang Sangat Enak Teman Teman Motor Saya Terasa Lebih Halus Tidak Ada Geredek Geredek Atau Knocking Jadi Bagi Teman Teman Silahkan Menilai Sendiri Motor Teman Teman Cocok Untuk Menggunakan Bensin Jenis Apa Dan Oktan Jenis Apa Run Jenis Apa Juga Nah Ini Yang Paling Penting Menyesuaikan Dengan Uang Yang Teman Teman Punya Oke Mungkin Itu Saja Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Tidak Lupa Untuk Teman Teman Saya Ulangi Lagi Bagi Teman Yang Belum Pernah Menonton Atau Belum Pernah Berkunjung Ke Channel Saya Baru Kali Ini Silahkan Untuk Berkunjung Dulu Ke Youtube Channel Saya Submaksi Channel Siapa Tau Di Dalam Ada Informasi Menarik Dan Juga Tentunya Informatif Bagi Teman Teman Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Teman Teman Saya Akhir Video Ini Subhan Pamit Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh